Kisah Goh Cengliang Menjadi inspirasi bagi banyak orang Sebab sebagai salah satu orang terkaya di Singapura Dia ternyata tidak pernah mencicipi bangku sekolah Meski informasi lain mengatakan Dirinya sempat mengenyam pendidikan dasar Yaitu SD Goh Cengliang diketahui lahir pada tahun 1928 di Singapura Dirinya bersama keluarga yang beranggotakan 6 orang Bertahan hidup dengan penghasilan sekitar 1 dolar per bulan Dan tinggal di sebuah ruko di jalan lembah sungai Dia tinggal di Singapura sampai Perang Dunia II pecah Orang tuanya yang takut perang mengirimnya ke Muardi Malaya Di mana dia bekerja dengan saudara iparnya Yaitu menjual jaring iklan Sebelum kembali ke Singapura pada tahun 1943 Setelah kembali ke Singapura pada tahun 1943 Dia memulai bisnisnya sendiri dengan menjual soda Namun gagal Lalu dia pergi dan bekerja di toko perangkat keras Selama 4,5 tahun Goh Cengliang akhirnya mendapatkan kesempatan emas ketika pada tahun 1949 Angkatan darat dari Inggris melelang persediaan tentara Dan dia membeli barel cat yang sudah berkarat Berbekal pengetahuan yang dibacanya dari buku Dia mulai mencampur bahan dan pelarut Serta menciptakan merk catnya sendiri Yang dikenal sebagai cat pikil Perang Korea pada tahun 1950 menjadi anugrah buat dia Karena impor terbatas sehingga catnya terjual dengan sangat cepat Bisnisnya bertumbuh sangat besar Ketika pada tahun 1959 Dia menjadi distributor cat Nippon Dan sejak saat itu perusahaannya menjadi produsen cat terbesar di Asia Seperti disinggung di awal Hal yang paling mengherankan dari perjalanan bisnisnya adalah Dia tidak pernah bersekolah dalam bentuk apapun Dan sangat mengkritik teori bahwa seseorang membutuhkan gelar untuk sukses Tanpa mengenyam bangku sekolah Koh Cheng Liang berhasil menjadi seorang taipan yang dikenal di seluruh dunia Atas pembentukan Modellum Holding Yaitu sebut perusahaan yang memproduksi cat dan pelapis Yang membantu Koh Cheng Liang mendapatkan kekayaan yang luar biasa Dia dianugerahi gelar orang terkaya di Singapura pada tahun 2015 Dan juga dianugerahi gelar pahlawan filantropi pada tahun 2014 Dia juga dengan sangat murah hati memberikan donasi untuk penelitian medis Baik secara individu maupun melalui organisasinya Mengutip dari Forbes kekayaan Koh Cheng Liang tercatat 16,8 miliar USD Atau setara dengan 243,6 triliun kurs rupiah Sungguh sulit dibayangkan pria yang tidak bersekolah itu Mengantongi kekayaan hingga ratusan triliun rupiah Jadi itulah pengalaman Koh Cheng Liang Seorang triliuner yang sanggup sukses tanpa pendidikan dasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!